Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikuti saya terus ya, tapi buat kalian yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya untuk update video-video terbaru dari saya tentang properti. Oke, happy watching ya! Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di depan show unit dari tipe kayu wangi, kota Kertabumi, Karawang. Rumah ini memiliki luas bangunan 139,5 meter persegi dan luas tanah 120 meter persegi dengan lebar 8 meter dan panjang ke belakang 15 meter. Wow, keren banget ya rumahnya, bener-bener rumah sultan nih teman-teman. Nah buat kalian yang pengen lihat secara langsung show unitnya, langsung aja janjian sama saya di sini dengan menghubungi nomor saya di bawah ini ya. Oke, kita lihat lebih dekat seperti apa show unitnya ya. Nah teman-teman, rumah ini adalah rumah tipe dua lantai dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Oke, kita lihat ya di atas sebelah sana bisa kita lihat desainnya ini bener-bener mewah banget dan sangat elegan ya teman-teman. Oke, di atas sana itu terdapat jendela ya di tengah-tengah itu cukup lebar sekali dan itu adalah jendela kamarnya nih teman-teman. Kebayang nggak sih gimana dalemnya? Pasti bagus banget ya. Tunggu sebentar sebelum kita lihat di lantai atas, kita lihat dulu yang area bawahnya ya. Kita lihat area bawahnya, di sampingnya terdapat taman yang cukup luas dan kemudian di sisi sebelah sini, ini tampak mewah sekali nih teman-teman ya. Karpotnya aja bisa muat untuk dua mobil. Kalian pasti udah penasaran banget, pengen lihat isi dalam rumahnya. Kita lihat lebih dekat aja yuk, ikuti saya terus ya. Nah teman-teman bisa kita lihat ya untuk jalannya sendiri pun ini sangat lebar sekali ya. ROW 10, jadi untuk tiga mobil pun bisa nih teman-teman ya. Oke, kita lihat lebih dekat lagi di sisi sebelah sini ya sebelum ke area karpot, di sini ada satu sikat seperti ini ya teman-teman. Supaya nggak licin ya. Oke, sekarang kita lihat sebelah sini nih. Area karpotnya tuh bener-bener luas banget nih teman-teman ya. Bisa muat untuk dua mobil di sini dan di sisi sebelah sini juga masih kosong nih. Kalau kalian mau parkir motor di sini tuh masih bisa ya. Dan akses ke area dalam rumah juga sangat lega sekali nih teman-teman ya. Nah teman-teman untuk area karpotnya sendiri ini menggunakan lantai dengan ukuran 40x40 ya. Menggunakan keramik dengan ukuran 40x40 yang berwarna abu-abu ya. Nah kemudian untuk kanopinya sendiri ini sudah tersedia seperti ini ya teman-teman. Nah bisa kita lihat ke atas ya teman-teman. Ini pelafonnya sendiri tuh bagus banget, mewah. Dan untuk lampunya sendiri sudah menggunakan lampu downlight dan LED nih teman-teman. Oke sekarang kita lanjut ke area dinding yang ada di area karpot ini ya. Nah teman-teman kemudian di sisi sebelah sini ya ini untuk dindingnya sendiri keramik dindingnya ini menggunakan homogeny style ukuran 60x60. Wow terlihat mewah banget ya. Lihat deh. Dan untuk motifnya sendiri nih motif batu alam dengan warna coklat sehingga tampak alami sekali ya. Oke untuk sisi sebelah sini nah disini ada dua buah jendela yang cukup tinggi dan lebar menjadikan sirkulasi udara dan cahaya di dalam rumahnya ini. Bagus sekali nih teman-teman. Dengan kusen jendelanya ini menggunakan PVC sehingga anti rayap nih teman-teman. Oke kita lanjut ke area sisi sebelah sini nih teman-teman ya. Nah di area depan sini jadi sebelum kita masuk ke area dalam rumah disini tuh kayak ada semacam partisi. Jadi sebagai penghalang dari depan itu nggak kelihatan dalam rumahnya nih teman-teman. Jadi privasi di dalam rumah ini lebih terjaga ya. Nah di sisi depan sini ini masih ada taman yang cukup luas ya. Sehingga menjadikan rumah ini sangat cantik sekali ketika kita tanami berbagai macam tanaman seperti ini nih teman-teman. Dan rumahnya pun tampak asri sekali ya. Nah teman-teman di sebelah sini ini ada variasi dengan tembok berwarna coklat ya. Kemudian di sisi sebelah sini ini terdapat batu roster sehingga sirkulasi udara juga masih bisa masuk ke area teras ya. Dan di sebelah sini ini juga masih ada tembok sehingga menjadikan rumah ini sangat tampak kokoh sekali ya. Oke sekarang kita lanjut ke area terasnya ya. Nah teman-teman sebelah sini ini ada area teras ya dengan keramik ukuran 40x40. Oke sekarang kita lanjut untuk lihat ke area dalam rumahnya ya. Nah teman-teman di sini kita bisa letakkan kursi teras nih teman-teman atau coffee table ya. Jadi ketika pagi hari ataupun sore hari kita bisa bersantai nih di sini sambil menghirup udara segar di pagi hari ya sambil ngopi-ngopi ya. Nah teman-teman kita lihat ya untuk area terasnya nih di sebelah sini terdapat pintu utama ya. Kemudian sebelah sini terdapat jendela yang cukup tinggi juga nih teman-teman ya. Oke sekarang kita lanjut untuk lihat ke sini nih pintunya aja mewah banget loh teman-teman. Pintunya ini menggunakan engineering door ya yang sangat kokoh sekali nih ya. Oke kita masuk ya. Kalian pasti udah penasaran banget kan lihat seperti apa isi dalam rumahnya. Jangan di skip ya videonya karena di dalam pasti bakalan bagus banget nih teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum. Nah ini dia saya udah masuk ke dalam rumah tipe kayu wangi ini teman-teman ya. Gimana menurut kalian? My first impression ini tuh bagus banget. Mewah dan sangat lega banget loh teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke dalam area rumahnya yang di dalam sini ya. Nah di sini itu ada ruang tamu yang cukup minimalis ya. Di sini terdapat dua kursi ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada coffee table dan dihiasi juga dengan lampu meja yang sangat mewah sekali nih teman-teman ya. Kemudian di dindingnya ini bisa kita lihat ya ada backdrop dinding seperti ini ya. Dengan menggunakan kaca cermin seperti ini sehingga ruangan di sini tuh tampak lega sekali nih teman-teman. Ya terasa lega sekali nih di sini. Apalagi untuk listnya sendiri nih menggunakan variasi dengan warna gold seperti ini. Jadi tampak mewah banget rumahnya ya. Dan di sisi sebelah sini juga nanti bisa kita taruh TV juga nih sebelah sini ya. Di sini ada hambalan, di sini ada hiasan ya. Oke kalian oke sekarang kita lanjut ke area sisi sebelah sini. Nah di sebelah sini ini ada tempat favoritnya anggota keluarga nih. Di wow living roomnya ini sangat nyaman banget nih teman-teman untuk bersantai bersama keluarga. Sambil nonton TV sambil makan cemilan yang ada di meja coffee table ini nih ya. Sambil ngopi-ngopi di rumah ya. Nyaman banget ya rumahnya. Oke sekarang kita lihat untuk lihat sisi lainnya dari rumah Sultan ini ya. Nah bisa kita lihat sisi sebelah sini. Ini ada meja makan yang sangat mewah sekali nih teman-teman ya. Lega banget ini ruangannya. Nah di sini tuh ada meja makan yang cukup besar ya di sini ya. Dengan empat kursi dan dipercantik dengan lampu gantung yang sangat indah ya. Nah teman-teman sambil makan di sini kita bisa lihat pemandangan di area taman di belakang rumah ini ya. Dan kita lihat ya ke sini ya. Jika kita buka. Oke ini lagi dikunci. Oke kita lihat ya ketika kita buka seperti ini ya. Udah pasti nih sirkulasi udara tuh bagus banget masuk ke dalam rumahnya ini ya. Nah teman-teman bisa kita lihat di sini tuh ada taman yang sangat luas sekali nih teman-teman. Ya di sini juga terdapat tanaman ya. Siapa nih yang hobi bercocok tanam. Ini cocok banget ya buat kalian. Karena di sini tuh lega banget ya. Dan kita juga bisa bersantai nih di sini ya. Atau bisa juga untuk bermain bersama anak nih di sini ya. Di sini sudah disediakan rumput gajah. Sehingga rumahnya pun tampak kehijau-hijauan banget nih teman-teman ya. Oke di sisi sebelah sini kalian nanti harus lihat ya. Ini masih lega banget loh teman-teman. Dan di atasnya ini juga terbuka. Sehingga kebayang nggak sih. Kalau pas lagi turun hujan ya. Kita ada di dalam rumah. Tuh bener-bener rasanya tuh bagus banget. Sejuk banget ya teman-teman. Oke sekarang kita lanjut lagi untuk lihat sisi lainnya dari rumah ini ya. Kita tutup dulu. Dan ini pintunya juga sangat lebar banget loh teman-teman. Di sini ada jendela dengan kaca yang sangat lebar. Sehingga tampak menyatu dengan alam. Oke sekarang saya mau lihatin ke kalian sisi sebelah sini. Ada apa di sebelah sini? Yap dapurnya nih teman-teman. Ya clean and neat sekali nih. Dengan warna dominan warna putih. Dan divariasi dengan warna gold. Sehingga tampak mewah sekali nih dapurnya. Oke sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Di sini terdapat zinc dengan undermount single. Kemudian untuk portablenya ini menggunakan marble nih teman-teman ya. Berwarna putih sehingga tampak luas sekali nih dapurnya. Dan juga bersih sekali. Oke kemudian di sisi sebelah sini. Ini dilengkapi juga dengan kompor tanam merk Modena nih teman-teman. Ya sangat taktis sekali. Dan di sini bisa kita lihat ya. Terdapat dua buah jendela yang sangat tinggi dan lebar. Sehingga ketika kita masak di dapur. Dan kita buka jendelanya. Itu sirkulasi udaranya sangat bagus sekali ya teman-teman. So tanpa cooker hood pun gak masalah. Karena sirkulasi udaranya udah bagus banget nih teman-teman. Oke kemudian di sisi sebelah sini nih. Ada lemari dengan dua pintu seperti ini. Dan di atasnya masih ada kabinet lagi nih teman-teman. Ya untuk kita simpan barang-barang dapur kita nih di sini ya. Simpan makanan, simpan toples-toples ya segala macem. Dan di sini juga ada lagi nih ya kabinet seperti ini. Sehingga rumahnya gak berantakan ya. Karena banyak storage di dapurnya. Nah di sini ada juga nih teman-teman ya. Storage seperti ini untuk kita taruh sendok-sendok, gelas ya. Segala macem ya. Nah kemudian di sini juga ada lagi nih teman-teman. Di atasnya juga ada nih. Kalian mau lihat? Oke saya bukain ya. Nah di sini ada rak piring yang nanti bisa kalian contoh nih ya. Ketika membeli rumah di kota Kertabumi ini ya. Nah teman-teman di samping sini juga bagus banget loh ini. Bisa kalian jadikan contoh ya. Ini sehingga tampak mewah sekali nih. Ada partisi seperti ini dan ada daun artifisial seperti ini ya. Jadi dapurnya oke banget ya. Sekarang kita lanjut untuk lihat area kamar di lantai bawah ini ya. Nah kamarnya itu ada empat ya teman-teman. Dan di lantai bawah ada kamar satu untuk kamar tamu. Dan di lantai atasnya itu ada tiga kamar nih teman-teman ya. Dua kamar untuk anak dan satu kamar lagi untuk kamar utamanya. Oke sekarang kita lihat dulu ya. Di sisi sebelah sini nih. Kamar tamunya seperti apa ya? Wow. Kamar tamunya. Bisa kita lihat. Kamar tamunya aja sebagus ini loh teman-teman. Apalagi kamar utamanya ya. Nah teman-teman bisa kita lihat ya di sini. Bagus banget nih desain interiornya. Nah di sini terdapat jendela yang cukup tinggi dan lebar ya. Sehingga sirkulasi cahayanya pun bagus banget loh teman-teman di kamar ini ya. Nah teman-teman di sini juga bisa kita letakkan tempat tidur ukuran queen. Ataupun king juga masih muat banget ya. Nah kemudian di pojokan sini ini ada lampu gantung ya. Mempercantik kamar ini. Nah kemudian di belakangnya itu ada backdrop dengan warna kekayuan. Menjadikan kamar ini terasa hangat sekali nih untuk istirahat sehari-hari. Nah kemudian di sisi sebelah sini ini masih lega banget loh teman-teman. Di sini ini masih bisa kita letakkan lemari atau kabinet seperti ini ya. Ini untuk storage ya. Bagus banget loh ini ya. Nah di sini juga dipercantik dengan wallpaper dengan motif alam seperti ini nih. Ada gambar burung-burung nih teman-teman ya. Jadi bikin kamarnya ini tuh nggak membosankan nih teman-teman. Seharian di sini juga betah ya kalau kamarnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Bagus banget kan? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke sekarang kita lanjut untuk lihat sisi lainnya. Ada apa lagi ya di rumah ini? Nah di sini nih teman-teman ya. Ini dia kamar mandi di lantai bawah ini ya. Nah untuk menuju ke lantai. Nah untuk menuju ke kamar mandi. Ini ada tanjakan ya ke bawah. Nah kenapa ada tanjakan ke bawah? Karena posisi kamar mandinya ini pas banget ada di bawah tangga nih teman-teman ya. Memanfaatkan ruang di bawah tangga sehingga dibikin menanjak ke bawah sehingga plafonnya ini jadi lebih tinggi nih teman-teman ya. Nah teman-teman untuk kamar mandinya sendiri sudah menggunakan sensor live. Jadi ketika kita masuk ke dalam maka otomatis lampunya itu akan menyala sendiri nih teman-teman. Dan ketika nggak ada orang di dalam kamar mandi itu otomatis lampunya akan mati sendiri. So hemat banget kan listriknya. Oke sekarang kita masuk ya. Nah ini dia nih teman-teman kamar mandi di tipe kayu manis ini. Gimana menurut kalian? Bagus banget kan? Di sini terdapat west apple yang sangat mewah sekali ya. Berwarna putih. Kemudian di sini juga terdapat jendela ya. Sehingga sirkulasi udara juga bagus banget nih ya. Nah kemudian di sisi sebelah sini ini terdapat toilet duduk dengan merek Toto nih teman-teman ya. Sanitarinya menggunakan merek Toto. Dan di sini juga terdapat hambalan untuk meletakkan sampo-sampo, sabun gitu ya teman-teman. Kemudian di sisi sebelah sini ini juga sudah dilengkapi dengan shower, dengan merek Toto juga. Dan untuk dinding keramiknya sendiri ini menggunakan ukuran 30x60 nih teman-teman. Dengan warna cerah seperti ini. Sehingga tampak luas sekali nih teman-teman ya. Wow. Nyaman banget ya digunakan sehari-hari oleh penghuni. Oke sekarang kita lanjut untuk lihat seperti apa isi dalam rumah di lantai duanya ya. Nah untuk tangganya sendiri ini ada di samping sini nih teman-teman ya. Let's go. Oke dari sini ini ada tanjakan ya teman-teman. Nah teman-teman kita lihat ya sebelah sini terdapat tangga dengan homogenis style. So tangganya ini tampak mewah banget loh teman-teman. Ya benar-benar rumah sultan loh ini. Oke sekarang kita langsung aja naik ke lantai atas ya. Dan di sini pegangannya juga nyaman banget nih ya. Nah untuk railingnya sendiri juga ramah ya untuk anak-anak. So pasti aman banget ya teman-teman. Oke kita lanjut ya lihat ke lantai atas. Nah untuk tangganya ini ini letter U ya teman-teman ya. Oke di sebelah sini ini bisa kita lihat ada jendela lagi nih teman-teman yang sangat tinggi sekali ya. Sehingga sirkulasi cahaya di rumah ini tuh bagus banget ya. Terutama area tangganya ini nih teman-teman ya. Jadi nggak usah kasih lampu juga sudah terang ya. Oke kita lanjut ya. Nah sekarang saya sudah sampai di lantai 2 dari rumah ini nih. Di sini ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Sekarang kita lihat dulu kamar yang pertama di sisi sebelah sini nih teman-teman. Ya kita masuk yuk. Nah ini dia nih teman-teman kamar kedua ya dari rumah ini. Nah ini didesain untuk kamar anak nih teman-teman ya. Di sini ada tempat tidur ukuran single. Kemudian di sebelah sini ini bisa kita lihat ada jendela yang cukup tinggi dan lebar ya. Nah jendela ini juga yang bagian atas tuh jendela hidup nih teman-teman ya. Sehingga ketika kita buka seperti ini maka sirkulasi udara di kamar ini tuh bagus banget loh teman-teman. Apalagi pemandangan di bawah sana tuh ada taman teman-teman ya. Taman di belakang rumah. Dan di bagian belakangnya ini tuh terbuka teman-teman ya. Oke kita tutup dulu. Nah kemudian di pojokan sini nih masih muat. Kita letakkan meja tidur seperti ini nih teman-teman ya. Dan di sini juga ada lampu hiasnya nih teman-teman ya. Dan ada vas bunga tuh. Mempercantik kamar ini. Ya ini cocok banget nih dijadikan kamar cewek nih. Kenapa? Karena di sebelah sini ini ada meja riasnya nih teman-teman ya. Nah di sini ada meja rias atau bisa dimanfaatkan untuk meja belajar ya. Nah kemudian di sisi sebelah sini ini terdapat lemari yang bull in sampai atas nih teman-teman ya. Sehingga muat untuk banyak barang. Dan untuk desain interiornya juga didominasi dengan warna krem dan juga divariasi dengan warna gold ya teman-teman. Sehingga tampak mewah sekali ya. Oke langsung kita lanjut lihat kamar yang ketiganya ya. Ada persis di sampingnya nih teman-teman ya. Oke. Nah ini dia nih teman-teman kamar yang ketiganya ya. Oke kamar ini juga didiseh untuk kamar anak nih teman-teman. Kalau tadi kamar anak cewek disini kamar anak cowoknya nih ya. Karena disini didominasi dengan warna gelap nih teman-teman ya. Supaya terlihat gentle nih teman-teman ya. Oke sama seperti yang tadi disini ada tempat tidur ukuran single ya. Kemudian disebelah sini juga ada side table ya. Dan kemudian disisi sebelah sini ini sama seperti tadi. Ada jendela juga ya teman-teman yang cukup lebar dan tinggi. Dengan PVC seperti ini ya. Sehingga gak rayapan ya. Dan dibelakangnya itu ada taman nih teman-teman. Pemandangan taman juga ya. Nah kemudian disisi sebelah sini nih ada hambalan seperti ini ya. Bisa kita letakkan pajangan-pajangan disini nih teman-teman. Dan disini ada meja belajarnya nih ya. Dengan sofa seperti ini ya. Sangat nyaman sekali ya. Oke sekarang kita lanjut lihat sisi sebelah sini nih. Masih lega banget. Disini masih muat untuk lemari yang besar seperti ini nih teman-teman ya. Untuk storage pakaiannya ya. Dan disini bagus banget loh ini. Ada backdrop dengan cermin seperti ini. Sehingga ruangan tampak luas sekali nih teman-teman ya. Dan divariasi juga dengan aksen gold seperti ini. Sehingga tampak mewah sekali. Oke kita lanjut untuk lihat kamar mandi di lantai 2 ini ya. Dan lokasinya itu ada di sebelah sini nih teman-teman. Ikuti saya terus ya. Nah ini dia nih teman-teman. Kamar mandi di lantai atasnya ya. Ini lega banget loh kamar mandinya ya. Lebih luas kamar mandi di lantai atas ini ketimbang yang tadi di lantai satunya ya. Nah untuk kamar mandi sendiri ini keramiknya sudah full sampai atap. Dengan warna cerah seperti ini. Kemudian di sebelah sini ini tersedia kloset duduk dengan merk Toto. Dan disini juga terdapat waste table yang sangat mewah sekali ya teman-teman. Dan kemudian di sebelah sini terdapat hambalan untuk tempat sabun gitu ya. Kemudian di sebelah sini juga disediakan tempat handuk juga nih teman-teman. Dan disini juga terdapat shower. Gimana? Mewah banget kan seperti di hotel-hotel. Pastinya nyaman banget digunakan oleh penghuni sehari-hari nih. Oke sekarang kita lanjut untuk lihat yang terakhir. Yaitu kamar utamanya ya. Lokasinya ada di sebelah sini nih teman-teman. Kita masuk ya. Nah ini dia nih teman-teman. Kamar utamanya. Wow mewah banget ya. Ini bener-bener kamar sultan nih teman-teman. Di sini bisa kita lihat ya. Masih di sini bisa kita letakkan tempat tidur ukuran king ya. Dan kemudian di sisi sebelah sini nih. Bisa kita lihat ya. Ini jendela yang tadi kita lihat dari luar ya. Ini jendelanya sangat tinggi dan lebar nih teman-teman. Menjadikan ruangan ini tampak luas sekali. Dan menyatu dengan alam nih teman-teman ya. Sirkulasi udara bagus banget loh. Nah kemudian bisa kita lihat ya. Sellingnya itu tinggi banget loh teman-teman. Sehingga terasa luas sekali nih ruangannya ya. Oke kita lihat ya. Di sisi sampingnya itu ada set table yang sangat besar-besar sekali loh teman-teman. Di sini ya. Ada lampu meja yang sangat besar sekali. Ini tampak mewah. Dan di sini mejanya menggunakan marble loh teman-teman. Bagus banget ya. Nah kemudian di sisi sebelah sini. Ini terdapat kursi untuk kita bersantai bersama anak atau pasangan kita nih di sini ya. Sambil melihat pemandangan di bawah sana ya. Oke kita. Nah teman-teman untuk kamar utama ini memiliki kamar mandi sendiri di dalam kamar. Nah karena ini tuh masih lega banget. Jadi di sebelah sini masih muat untuk kabinet seperti ini nih teman-teman ya. Nih storage-nya banyak banget. Jadi buat yang banyak barang nih bisa nih simpen-simpen di sini. So gak bakalan berantakan rumahnya ya. Nah kemudian di sisi sebelah sana bisa kita lihat ya. Ini juga terdapat lemari yang cukup tinggi dan lebar nih teman-teman. Ya storage-nya tuh banyak banget di kamar ini. Bisa kita lihat ya. Ini ada lemari untuk lemari gantung. Kemudian di sini juga ada lagi ya. Dan di sini juga bisa kita manfaatkan untuk meja berhias atau meja kerja. Juga bisa nih teman-teman di sini ya. Karena di sini disediakan kursi ya. Dan untuk sebelah sini ya. Wall decornya ini menggunakan cermin dengan warna gelap ya. Dan gak lupa di sini ada aksen goldnya seperti ini. Dan di sini ada hiasan yang sangat cantik sekali dengan warna gold. Sehingga tampak mewah sekali nih teman-teman kamarnya ya. Nah teman-teman untuk kamar utama ini dilengkapi juga kamar mandi di dalam kamarnya nih teman-teman ya. Kita lihat ya seperti apa kamar mandi di dalam kamar utama ini. Di sisi sebelah sini nih teman-teman ya. Dekat pintu ya. Oke kita lanjut lihat kamar mandinya. Nah sebelum ke arah kamar mandi. Di sini pintunya. Di sini terdapat hembalan seperti ini untuk hiasan nih teman-teman ya. Atau bisa juga untuk storage juga nih di sebelah sini ya. Oke kita masuk ya. Nah teman-teman pintunya tuh ada di sini. Dan kamar mandinya tuh lega banget loh di sini ya. Dan ini tuh juga mewah banget nih teman-teman kamar mandinya ya. Nah di sini terdapat waste table. Kemudian di sini ada closet duduk. Ada shower juga. Sowernya juga mewah banget nih teman-teman. Berbeda dengan kamar mandi yang dua tadi ya. Kemudian di sini ada hembalan. Dan di sebelah sini juga disediakan tempat handuk nih teman-teman. Dan di atas sana tuh juga terdapat ventilasi udara juga ya. Sehingga sirkulasi udaranya tuh bagus banget. Dan untuk dinding keramiknya sendiri juga udah full sampai atas ya. Ini lega banget loh teman-teman. Nah spesialnya lagi di kamar utama ini juga terhubung ya. Terkoneksi langsung dengan balkon nih teman-teman. Ada di sebelah sana. Kita lihat yuk. Nah ini dia nih teman-teman pintu menuju ke area balkonnya ya. Nah pintunya ini juga menggunakan pintu transparan seperti ini. Sehingga kita bisa melihat pemandangan di luar sana ya. Oke kita lanjut ke area balkonnya. Nah teman-teman balkonnya ini juga lega banget loh di sini ya. Nih di sini kita bisa bersantai bersama pasangan atau keluarga ya. Sambil ngopi-ngopi sambil lihat pemandangan di depan sana. Gimana menurut kalian? Bagus banget kan rumahnya? Nah di sini juga bisa kita letakkan coffee table juga nih teman-teman ya. Dan juga kursi nih di sini ya. Sehingga kita bisa bersantai sambil menghirup udara segar di pagi hari di sini ya. Gimana menurut kalian? Bagus banget kan rumahnya? Bener-bener rumah sultan deh pokoknya. Buat kalian orang Karawang ataupun yang ingin berinvestasi di kota Karawang. Kota Kertabumi adalah pilihan yang sangat tepat. Langsung saja hubungi nomor saya Wiwin di nomor di bawah ini untuk janjian survei ke lokasi ya. Oke teman-teman sekian dulu informasi dari saya tentang perumahan Kota Kertabumi. Semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe channel Youtube Cari Rumah Ovisial. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan info tentang properti dari saya. Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.